Terima kasih telah menonton Denmark, salah satu negara di Eropa Timur ini merupakan negara yang kuat di bidang ekonomi dan dalam kehidupan sosial mereka Karena itu Denmark disebut negara yang terbaik di dunia untuk ditingkali Bangsa Denmark yang berjumlah sebanyak 5,6 juta jiwa ini dikatakan juga sebagai bangsa yang paling bahagia di dunia Mayoritas mereka bernama Kristen Jemaah Tuhan terus berdoa agar bangsa ini tetap setia kepada Tuhan dan firmanya Biarlah segala berkat anugerah yang dilikmati oleh bangsa ini tidak menjadikan mereka tinggi hati dan merupakan Tuhan Biarlah bangsa Denmark selantiasa mengingat kebaikan Tuhan dan dapat berkata Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan segala kebaikannya Tuhan ditinggikan di bangsa ini Aamiin 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 bangun Terima kasih Sekalang pujian syukup bagimu Kau hadir dalam hidup Ku datang setuju di hadapanku Mempuji-Mu, menyembah-Mu Yesus berpengar Sekalang pujian syukup bagimu Kau hadir dalam hidup Kini murah dan suju di hadapanku Kau hadir dalam hidup 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 Yesus kemulia Kau hadir dalam hidup Kau hadir dalam hidup Kau hadir dalam hidup Yesus Kau hadir dalam hidup Kau hadir dalam hidup Kau hadir dalam hidup Kau hadir dalam hidup Nenang aku, Yesus, Tuhan nyenangku Yesus, Yesus, kemuliaanku Nenang aku, Yesus, kemuliaanku Berkati hidupku Selalu puji dan syukur lahimu Kau hadir dalam hidup Kau ingin ku datang setuju Di hadapanmu Menemukmu Menyemanku Yesus, kemuliaanku Selalu puji dan syukur Kau puji dan syukur bagimu Kau hadir dalam hidupku Ini Beratang setuju Di hadapanmu Beratang setuju Kau hadir dalam hidupku Yesus, kemuliaanku Yesus, kemuliaanku Yesus, kemuliaanku Yesus, kemuliaanku Meri dalam hidupku Yoke Kau hadir dalam hidupku Yesus, kemuliaanku Yesus, kemuliaanku Yesus, kemuliaan Kau hadir dalam hidupku Dengar di hadapanmu Yesus, kemuliaanku Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih. 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 Kami kemarin kami di Korea Selatan juga Kenapa kami ke Korea Selatan, kenapa kami ke DMC kemarin Nah, karena begini, beberapa Kan pada akhir zaman itu akan ada bencana, perang, segala macam ya Dan salah satu beberapa pendoa kami itu Salah satu yang urgen itu adalah Beberapa teman kami itu dapat melihat, dapat mimpir tentang Korea Utara Kita sama-sama tahu Korea Utara sekarang kondisinya seperti apa Siapa yang jadi presidennya Menurut saya itu seorang anak kecil yang bisa careless sekali mengambil keputusannya Di berita dikatakan, dia lagi meeting, staffnya terhitung langsung ditembak, saudara Dan salah satu pejabat tinggi gitu Di-execute mati itu bukan dengan senapan, tapi dengan rudal Ini seorang presiden yang menurut saya anak kecil yang careless gitu Dan beberapa teman mendapat penglihatan bahwa perang dunia ketiga, perang nuklir Itu dimulai dari kecerobohan anak ini Kecerobohan seorang anak kecil yang menjadi presiden gitu Kan anak kecil gak boleh beker senjata seharusnya Tapi dia punya kuasa atas nuklir Dan itu berbahaya Itu berbahaya dan banyak pendoa kami, pendoa syafa kami itu dapat penglihatan Dapatin bahwa purgur itu dimulai dari hal ini Kalau dia trigger itu nuklir Bisa jadi musuh utamanya kan korsel ya Dan itu makanya kami berdoa Tuhan tolong supaya ini gak terjadi Tolong sampai jumlahnya kenap Sampai jumlah-jumlah jiwa harus kenap Yang harus dimenangkan itu harus kenap Sebelum semuanya yang terjadi Begitu dia pijuk perang nuklir Itu akan mengimpak ke seluruh dunia Dan saudara harus berdoa tentang itu Itu impaknya tentu akan kenap Bagi yang tinggal di sini Seluruh dunia juga kenap Indonesia juga akan kenap kok Itu sebabnya kami sampai datang ke DMC Kami berdoa, kami bersyafah buat bangsa ini juga Bahkan minggu depan itu kami juga kirim tim ke Korea Utara Ke Korea Utara Kami kok dikirim tim ke Korea Utara sebenarnya Makanya kemarin kami share di gereja lokal Gereja lokal Korea Selatan Mereka sangat terkesima gitu ya Karena mereka kan gak bisa Paspor mereka gak bisa masuk Korea Utara Tapi mereka selalu bawa saudara mereka Tuhan tolong Korea Utara Tolong Korea Utara Dan saya berkata pada mereka Doamu tuh gak sia-sia Kamu gak bisa masuk Kami bisa Paspor Indonesia bisa masuk Korea Utara Meskipun harus lewat Cina dulu Masuk Korea Utara Dan sebenarnya kami sudah 3-4 kali kirim tim ke Korea Utara Kami Bahkan minjil di sana Bahkan kami beberapa Terakhir trip kami Kami berhasil baptis Tiket sekitar 12 orang di Korea Utara Jadi Sebenarnya Ya Korea Selatan gak bisa masuk Indonesia bisa masuk Indonesia bisa masuk Dan Dan sebenarnya banyak yang Indonesia bisa kerjakan Orang bule nginjil misionaris mungkin masuk Iran Irak itu susah sekali Tapi paspor Indonesia atau nginjil Indonesia Sangat Sangat mungkin nebusin Seperti itu Dan Dan itu Dari Indonesia akan Memberkati bangsa-bangsa Akan sentuh bangsa-bangsa Dan sangat ajaib Itu yang ingin saya sampaikan Sekali lagi Diready Tuhanmu segera datang Dan Garami sekelilingmu Dimanapun kau berada Bangsa ini membutuhkan Korea Selatan ini kan Jadilah berkat Berdoa berkesejahteraan Buat keselamatan bangsa Dimana kau Bukan dibuang lah ya Ditaruh Tuhan Ditaruh Tuhan Dan usahakan Dan usahakan Keselamatannya Thank you God bless you Oh I love you Lord I love you Lord With all of my heart I love you Lord Oh I love you Lord How I love you Lord I love you Lord Forever I love you Lord I love you Lord I love you Lord Jesus Jesus You are the one I love Jesus, Jesus Forever I love you Lord Jesus, Jesus You are the one I love Jesus, Jesus Forever I love you Lord How I worship you Lord How I worship you I worship you In the heart of my heart I worship you Lord I worship you I worship you Forever I worship you Jesus, Jesus Jesus, Jesus I worship you Lord I worship you Lord I worship you Lord Jesus, Jesus Jesus Forever I love you Lord Jesus 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 You are the one I love You are the one I love Jesus 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 Forever I love you Lord Forever I love you Lord Forever Forever I love you Lord Jesus 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 Isil, Kerajaan, Jakarta, Pester, dan para doa yang hadir Membagi kesampian kepada semuanya Hatimu Tuhan, Jawa-Jawa Berkati Tuhan, membawa Tuhan yang hadir hari ini Biaran pasti karunia alas semakin nyata dan melimpah atas hidup mereka Sini mereka boleh jadi berkat bagi bangsa-bangsa Bahkan penyertaan Tuhan sempurna Selama mereka ada di Korea Selatan Dan bahkan nanti ketika mereka kembali ke Indonesia Tuhan menyertai Dan sehingga kamu mendengarkan firman Tuhan Dan disampaikan oleh hambamu Ibu Perdita Deborah Kiranya penguraukan Tuhan turut atas hambamu Autoritas dari Tuhan Pengurau firman Allah yang hidup mulai nyata di tanah-tanah kami Setelah setiap kami boleh mengalami perjumpaan dengan kebenaran Tuhan Kebenaran itu laikan memperdekatan setiap hari Dalam nama Tuhan Yesus Kami siap terima firman Tuhan Haleluya, haleluya Amin Damai sejahtera yang melampaui segala akal Itulah yang menyertai hati dan pikiran Bapak Ibu Saudara Saudari Di dalam Yesus Kristus Amin Bapak Ibu Saudara Saudara Saudari Di revolusi bagian yang ada di negara kita Papua Yang hari raya tetapi menjadi sangat sedih sekali ceritanya Kita harus bersahabat dengan semua orang Baiklah saya menyapa kita semuanya Shalom Firman Tuhan hari ini Terpulis dalam kitab Matius pasal yang kelima Ayat yang ke tiga belas Sampai ayatnya yang ke enam belas Matius pasal yang ke lima Ayat tiga belas Sampai ayatnya ke enam belas Kita akan membacanya secara bersahabatan Demikianlah firman Tuhan Kamu adalah garam dunia Jika garam itu menjadi tawar Dengan apakah ia dihasilkan Tidak ada lagi gunanya Selain dibuang dan diinjak orang Kamu adalah garam dunia Kota yang telah di atas penuh Kena tembuk di atas penuh Lagipula orang tidak menyalakan pelita Lalu meletakkannya di bawah gantang Melainkan di atas kaki dia Sehingga menerangi semua orang Di dalam rumah itu Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat perkuatanmu yang baik Dan memuliakan bapamu yang di sorga Amin Demikianlah pembaca firman Tuhan Tema yang diberikan kepada saya Yaitu menjadi Impak Menjadi berpengaruh kepada orang lain Saudara-saudari yang terkasih Akhir-akhir ini Banyak sekali fenomena Isu yang membuat kita terkadang Bertanya Tuhan mengapa Setelah yang diberikan kesaksian tadi oleh saudara kita Dengan suara sangka kalak Saya saja mendengarnya merinding Tuhan benarkah membuat kamu akan terjadi Saya saja belum siap sebenarnya Saudara-saudari ini siap tidak diangkat Tuhan Siap Harus demikian pembaca Harus demikian orang-orang Kristen menjawab Tetapi ketika mendengarkan video itu Saya bertanya Tuhan Ini ke akhir jaman Dan itulah yang akan Sedang dipersiapkan Menjadi saksi Mempersiapkan diri Belum lagi isu yang ada Pembunuhan Angelina Membuat kita mengerutkan dari kita Ada apa dengan Indonesia Pro apa yang sedang terjadi Belum lagi terjawab itu Dua tiga minggu belakangan ini Seorang pengacara yang terkenal Pengacara kondang Yang terkenal karena membelak orang-orang yang tertindas Menyuarakan keadilan Banyak memberikan sumbangan Itu di Sumatera-Ukara yang tupat Tadi saya agak tersinggung Tidak ditanya Dari ibadin from Medan Semata tidak diupakan Saya mau video tahun bagian Saya dari Medan Itu dia Terkenal karena apa Memberikan sumbangan pada gereja Semua orang menjuangkan Tuhan murafi hambamu ini Dan diulusi Artinya hasanah apon Kehormatan Orang yang diulusi Dengan orang yang paling terkenal Itu artinya kehormatan Sedang menyendupi kehidupan Tetapi akhirnya Belakangan ini Ada orang yang mengatakan Dia itu kan kualat Sebenarnya Kualat Sudah ujur Seharusnya dia bertobat Tetapi jangan katakan Bapak ibu saudara saudari Untuk menjadi Orang baik Berpengaruh kepada orang lain Tunggu setelah tua Ada banyak yang masih Di penjara sana Dengan umur yang masih Bersangat powerful Yang masih Berambilisi Bahkan yang masih Sangat bisa Mempengaruhi banyak orang Tetapi harus Menghabiskan masa hidupnya Di dalam penjara Katanya Mantan gubernur Banten Cantik Pintar Tetapi harus Menghabiskan masa hidupnya Banyak lagi Najar rutin Banyak lagi Sekali Menjadi apakah kita Dampak Apakah yang akan kita Lakukan kepada orang lain Dampak sesuatu Yang dilakukan Diakibatkan oleh Sesuatu yang Kita lakukan Baik positif Maupun negatif Ada demikian Pernah saya Dengar orang yang Anak sekolah minggu Saya selalu Membayangkan Anak sekolah minggu saya Ketika saya Pelayanan Saya selalu Berminjenasi Terkadang terlalu Berlebihan Saya membayangkan Nanti 20 Atau 30 tahun Yang akan datang Atau katakanlah 50 tahun Yang akan datang Ketika dia Masa-masa yang sudah Sangat sukses sekali Lalu saya sudah Menjadi tua Saya makan Di sebuah restoran Katakan di restoran Yang sedikit Agak mahal Lalu dia datang Ibu pendeta Masih kenal dengan saya Kamu siapa? Saya loh Ibu pendeta dulu Anak sekolah minggu Ibu pendeta Yang disana itu Tapi saya sudah lupa Saya tidak ingat lagi Dia kan sudah banyak Makan jemaat Yang akan saya layani Saya lupa Tapi melihat penampilannya Yang begitu necis Oh iya kamu Saya ingat kamu Dimana kamu sekarang? Oh terima kasih Ibu pendeta Dulu itu Kedua ibu pendeta Sekarang saya sudah menjadi Direktur di Pertamina Oh saya ingat kau Iya kau Saya ingat Yang tadinya Memang tidak Lupa masih lupa Tapi pura-pura ingat Karena sudah berhasil Dia hanya duduk-duduk Akhirnya dia bayar makanannya Senang sekali Saya selalu bayangkan Gopo yang saya lakukan hari ini Bukan sekarang hasilnya Mungkin gelap Tapi terkadang Imajinasi saya ini juga Terkadang Semoga tua mengampuni Saya sudah tua Punya mobil Harus ber Imajinasi punya mobil Gak tahu mobil siapa itu Harus punya mobil Sudah di hari tua Lalu tinggal di Jakarta Karena macet Di perempatan jalan Karena macet Ada orang yang mengamen Biasa itu di perempatan ini Banyak ngamen-ngamen Diketuk pintu jendela saya Dengan terkejut Dia melihat saya Ibu pendeta kan Iya Kamu siapa Saya anak sekolah Ibu pendeta dulu Yang sering menghapal Ayat Alkitab Maju ke depan Selalu mendapat hadiah permen Oh ya Oh itu kamu Iya Ibu pendeta bisa minta tolong Kenapa Minta dulu gocing ibu pendeta Otos pulang ke kampung Mungkin saya akan Masih duduk jendela Dan pura-pura tidak kenal Dampak apa yang akan Saya berikan Kepada Orang lain Ketika kita bertemu Dengan dia Saudara-saudari Orang tua mana Yang tidak akan senang Ketika memberangkatkan Anaknya Memberangkatkan putrinya Ke Korea Saya tidak tahu bagaimana Pengalaman kita Tetapi ketika saya berangkat Ke tempat ini Sekolah saya pulang kampung dulu Dari Jakarta pulang dulu Ke Medan Harus kasih tahu Satu kampung Saya akan mau pergi Keluar negeri Orang tua saya sudah tidak ada Tetapi Ompun saya masih hidup Masih panjang umur Nenek saya Nenek saya Paling berbahagia Pada saat itu Saya lihat wajahnya Cucu Mau ke luar negeri Tidak tahu Luar negeri Luar negeri Salah senang sekali Tidak dibekali Dengan deposito Tidak ada duit Tidak hanya Bekali Bawa cucuku Agitamun itu Hanya itu yang dia bekali Orang tua mana Yang tidak akan senang Ketika anaknya Putrinya Diberangkatkan Dengan doa Dan pulang Dengan berhasil Bukankah itu Kita kelima Hormatilah Ayah dan Ibumu Supaya lanjut umurmu Di bumi yang diberikan Allah kepada kami Ingin lanjut umurmu Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Kuncinya hanya satu Hormati Ayah dan Ibumu Tetapi orang tua mana Yang tidak akan kecewa Ketika diberangkatkan Dengan doa Ketika banyak harapan Kepada putra dan putrinya Tetapi pulang Membawa Istri dan anak Yang belum pada waktunya Beda yang sudah pada waktunya Orang tua mana Yang tidak akan sedih Ketika diberangkatkan Putrinya Dengan banyak harapan Dengan banyak doa Tetapi pulang Membawa cucu Tidak ada suami Orang tua mana Yang tidak akan sedih Apakah saya sudah Berdampak bagi orang lain Saya terkadang Karena saya masih muda Ini pengalaman saya Sebenarnya Terkadang Kalau pacarnya ini Kalau pacarnya sakit Banyak kali pengaruhnya Kepada pacarnya ini Yang jangan sakit dong Kalau kamu sakit Aku juga yang akan sakit Aku juga repot Pengaruhnya kepada pacarnya Oh jangan ditanya lagi 100% Tidak diragukan Tapi kalau mamanya sakit Mama kayaknya pucap Sudah berobat belum? Belum Ya mama lebih Berobat Ini udah cukup Gitu aja Pengaruh kepada Mamanya sendiri Tidak ada Yang sudah makan belum? Belum Kenapa? Belum mood Makan dong Jadinya itu 8 kali Saking dia berpengaruhnya Kepada pacarnya Luar biasa Tapi mamanya juga Makan sudah makan Belum Kenapa? Lagi gak mood Yakin mah gak makan? Iya Yaudah lah ya Saya miskin nanti Jangan makan lagi Kepada siapakah kita berpengaruh? Pergilah Menjadi saksiku Mulai dari Yerusalem Keluarga Yudea Sampai kepada Seluruh bumi Karena itu seder-sederhana Mencari pacaran yang Calon Yang akan berpengaruh bagi kita Itu gampang sekali Lihat Dia berpengaruh Gak di orang tuanya Atau dia malah sebaliknya Selalu memutuki keluarganya Itu akan bohong Ketika dia akan mencintai kita Sepenuh hati Sedangkan mencintai orang tuanya Tidak Nonsense Karena itu lihat Dia dekat gak dengan orang tuanya Sejahat-jahatnya orang tuanya Masih mau gak dia memantik mama Sejahat-jahat bapaknya Masih mau gak dia menelpon bapaknya Tetapi kalau tidak Langsung buat tanda tanya Question mark Langsung buat tiga tanda tanya Berarti dia belum tentu Mencari pendamping yang akan berpengaruh Dalam hidup Saudara-saudari Ada berbahasa perang bapak Hanya jomong Donaboy Masih kok Ini dia bahasa roh ya Ini masih bahasa Indonesia ini Artinya Kayu yang dekat Yang bisa saling Bersenggolang Kayu yang Saling berdamping Yang pasti dia akan tersentuh Dengan kayu yang lainnya Karena itu saudara-saudari Ada pendangan yang mengatakan Sudahlah Ibu pendeta saya Mau biasa-biasa saja Selama saya tidak mengganggu dia Saya hanya rusannya kepada Tuhan Selama dia tidak Selama saya tidak mengganggu dia Berarti iman saya bertumbuh kepada Tuhan Itu juga salah Sekarang ini kan banyak Masa liburan nih Orang pada Pergi ke Puncak Ada pulang lagi Dan biasanya orang yang punya mobil baru Biasanya bawa mobil baru nih Ke Medan Tiga hari, tiga malam Perjalanan Biasanya dibawa Ini mobilnya nih Menunjukkan dia punya mobil baru Rumah saya di kampung-kampung ini Dia lewat Mobil pribadinya Benar Dia makan lapet Di mobil pribadinya itu Tentang gak lapet Roti yang di Pestorang Batak Biasanya selalu ada ini Benar dia makan di mobilnya itu Tetapi ketika dia memakan Makanannya ini Lalu dia buang ke tempat Dia buang dari mobilnya ini Lalu tidur ke pekarangan rumah saya Maka mau tidak mau Saya akan menjadi bagian dari Yang apa yang dilakukannya Meskipun dia yang memakan Meskipun itu mobil dia Meskipun itu makanannya Tetapi yang dia lakukan Akan berpengaruh dengan saya Karena saya akan menyapunya Dan membuang bukus Makanannya ini ke tempat sampah Ada orang mengatakan Anjing-anjing gua Kok kamu yang rebut Kok kamu yang sewot Benar anjingmu Benar itu milikmu Tetapi suaranya akan mengganggu Tetangga Mau tidak mau Akan juga mempengaruhi dengan orang lain Pohon mangga juga demikian Pohon mangga pribadimu benar Tetapi tidak boleh dikatakan Ini pohon mangga pribadi saya Orang lain tidak boleh komentar Mungkin dedaunannya Akan mengganggu orang lain Karena itu orang mau tidak mau Akan mempengaruhi orang lain Pertanyaannya negatif kah Atau positif Lalu Kapan kita bisa berdampak Bagi orang lain Apakah tunggu menjadi Seorang direktur yang berhasil Lalu kita akan mengatakan Saya berdampak bagi orang lain Pernah gak kita membaca cerita Semut mengalahkan gajah Pernah gak kita membaca cerita itu Semut kecil Bisa mengalahkan gajah Yang besar Tidak pernah ya Pak ya Saya selalu dibaca Pertanyaan saya yang cerita Mau tidur Saya selalu ingat cerita ini Dikatakan di cerita itu Memang hal yang mustahil Tetapi ketika gajah tidur Semut ini masuk ke dalam telinganya Lalu Menari-nari dalam telinganya Dan gajah ini pun kegatalan Jadi bukan kegatalan Gatel badannya karena Telinganya dikerobotin seperti itu Akhirnya dia melompat ke jurang Karena sudah merasakan gatalnya Dan mati karena jurang itu Karena semut yang kecil Saudara-saudara lihat Ada juga gereja kami Orang batak ini Karena aku bisa berdiri gereja ini Capa mengatakan itu saudara-saudara Memang mungkin benar Karena dia bisa berdiri gereja itu Tetapi ketika dia tidak melakukannya Mungkin Tuhan akan pakai orang lain Menderikan gereja itu Ketika saya tidak ada di Korea ini Mungkinkah ibadah ini Masih akan berjalan Mungkin Jadi bukan karena seorang pengkotbo yang hebat Bukan karena seorang worship leader yang dasyat Bukan karena pemain musik yang sangat harmonis sekali Tidak Tapi ketika Anda tidak ada Tuhan akan panggil yang lain Hadir di tempat ini Karena itu ketika Tuhan pakai Jadikan menjadi berdampak yang positif Karena kalau tidak Tuhan akan panggil yang lain Akan berdiri di tempat ini Mungkin pada saat ini ketika saya akan mati tiba-tiba Jumat saya akan menangis sebentar Lalu akan jumat Saudara-saudara juga menangis hanya sebentar Tetapi tidak lama lagi Tuhan akan panggil yang baru lagi Hambanya itu menyampaikan dirumannya Karena itu saudara-saudara yang terkasih Saya ada pertanyaan yang sampai sekarang Belum bisa saya jawab Kenapa Kalau di Jakarta ini kan jelek kali doanya Sama orang mamanya di kampung Kalau dilepon ke kampung Mamanya kan tinggal di kampung Dia sudah Pelayan saya terakhir di Jakarta pak Walau mau saya dari Megang Pelayan saya terakhir di Jakarta sebelum studi di sini Ketika ditelepon ke kampung Bukan ditanya lagi Sehat gak mama? Enggak Kalau dia dari telepon dari kampung Telepon orang anaknya yang di Jakarta ini Dia ditelepon dari kampung Halo Bahaya apa kabar di kampung? Sudah gimana sama itu? Sudah jadi dipanggil Tuhan Itu doanya Tidak lagi doanya berikan panjang umur Enggak jadi moti Sudah jadi meninggal Di bahasa Indonesia tidak pas Enggak jadi moti Sudah jadi meninggal Itu yang didoakan Kenapa anak delapan orang Anak delapan orang Tidak bisa merawat Ibu satu orang Tetapi ibu satu orang Bisa merawat Delapan orang Anaknya sekaligus Apakah ibu ini mempunyai tangan ekstrak Dia punya tangan borus di belakangnya Hanya dua tangan yang dia punya Hanya dua kaki Tetapi anaknya delapan orang Dikali delapan Dikali dua tangan Seharusnya bisa merawat orang Tuhan Tetapi tidak mau berpengaruh Kepada orang Tuhan Lalu kapan kita bisa berdampak Yang terakhir Saya katakan ini Saya buat Ini ditambah elak Kita berdampak bagi orang lain Saya minta tolong Supaya dibaca bersama-sama Kapan kita bisa mengatakan Berdampak bagi orang lain Ketika saudara-saudari Meninggalkan gereja ini Lalu pulang ke Indonesia Tetapi saudara yang di Indonesia Masih rindu Untuk bersekutu di tempat ini Dan saudara-saudari Yang tinggal di tempat ini Rindu juga Saudara datang ke sini Ada banyak pendeta begini Mengatakan Sahabat saya Oh saya sudah melayani di Palembang Saya sudah membangun sebuah gereja Dia merasakan dirinya berpengaruh Tetapi yang di Palembang Tidak rindu dengan dia Ketika saudara-saudara Harus meninggalkan tempat pekerjaan Saudara-saudari Di tempat saat ini Dan pulang ke Indonesia Tetapi di Indonesia Saudara-saudara rindu Untuk bersekutu kembali Artinya saudara berdampak Dan teman-teman saudara Yang ada di tempat pekerjaan sekarang Rindu Di mana si Anu itu Dia rindu kehadiran saudara Saudara-saudara berarti saudara berdampak di tempat itu Firman Tuhan hari ini Tuhan Yesus menersangkan Kamu adalah garam dan terang dunia Bukan kamu menjadi garam Tetapi kamu adalah garam dunia Ada banyak fungsi garam Tetapi saya mau jelaskan tiga fungsi Yang pertama seperti yang kita ketahui adalah Memberi rasa kepada makanan Memberi rasa penyedap Kalau masak ayam satu kilo Satu kilo Garam kah Garamnya Kalau kita masak satu kilo ayam Kita taburkan gak Satu kilo juga garamnya Satu kilo garam Satu kilo ayam Tidak bukan Berarti hanya sedikit saja garam Ada banyak orang mengatakan Tuhan kenapa orang baik sangat sedikit sekali di dunia ini Justru karena sedikit situ Itulah yang bisa memberikan rasa Kalau sudah semakin banyak garamnya Tidak akan bisa memberikan rasa yang sangat sedap sekali Seorang Ahok Saya percaya Tuhan Pakai Meskipun masih satu jiwa yang kelihatan Yang lantang menyuarakan kebenaran Yang berani mendoprak Kalau memang itu salah Dia katakan salah Tidak betul-betul Ah gimana ya Ah iya benar sih Ah adakah MPI di sana Tidak Tetapi ketika dia tidak salah Oh kamu juga salah Ketika orang sedang menggerut goti Prostitusi Dia katakan prostitusi Tidak benar Lalu kata Ahok Jangan menjadi munafi Tetapi orang lain mengatakan Ah itu orang yang tidak benar Banyak hal yang membuat orang bertanya-tanya Tetapi saya yakin Satu orang saja bisa merubah Jakarta Amin Kenapa orang baik bisa gagal Bukan karena orang jahat yang banyak di sekitar orang baik ini Tetapi orang baik Ketika orang baik ini gagal Ketika orang lain yang baik juga Diam Diam Tidak mau mendukung dengan kebaikannya Maka dia akan gagal Saudara-saudari yang terkasih Daud Kecil bisa mengalahkan Goldia Jangan kata Tuhan saya kecil Saya tidak punya apa-apa Tuhan Tuhan tidak lihat Powerful Tetapi Tuhan lihat hati saudara-saudari Datang tidak dengan hati yang penuh bersyukur Datang tidak dengan penuh hati yang Tuhan aku mau pakai hidupku Fungsi yang kedua Melindungi Saudara-saudari yang hiking Pecinta hiking ini Pasti tahu fungsi garam Orang-orang yang hiking Dia akan taburkan garam ini di Orang yang camping Dia taburkan garam ini di sekitar Tendahnya bukan Untuk apa Supaya Ular Ular-ulat berlatung Atau yang selainnya Menjauh dari tendahnya Fungsi saudara juga melindungi Ketika saudara hadir Melindungi orang-orang Supaya jauh dari Gerogotan-gerogotan si Inggris Ada fungsi yang ketiga lagi Mengalekan Jadi Di kampung kami Hanya tiga gula yang kami kenal Yang pertama gula pasir Lalu selalu sekali Yang kedua gula merah Yang ketiga Gulamo Tahu gak kita gula mo Pak Dedy gak tahu lagi Nya apa ini Masa apa Ikan kepala batu Tahu tidak Pak Dedy Tidak juga ya Susah memang Ikan kepala batu Ini ikan nasin Dulu ikan nasin Tidak ada ikan nasin Teri Ikan nasin yang lain-lain Yang ada hanya ikan gulamo Ikan kepala batu Kepalanya keras sekali Gak bisa digigit Diketok pun gak bisa Yang bisa dimakan Pandanya juga hanya segini Kepalanya segini Lebih besar kepala daripada badannya Tapi inilah sahabat kami Mulai dari setiap ini sampai Jumat Harus kalian makan ini Satu orang ke pesta Karena akan membawa daging di tempat Mbak-bapak kita ini Gulamo Mengawetkan Fungsi garam Mengawetkan Ikan Menjadi ikan nasin Dulu juga katanya Saudara-saudari Ketika belum ada permalim Fungsi garam Menjadi permalim Bagi mayat Mumi-mumi itu Ternyata garam Belum ada permalim Pada saat itu Garam yang ditaburkan Semua ditaburkan Menjadi awetlah badannya Tapi jangan dicoba di rumah Nanti saudara coba pula di rumah Tidak mengawetkan badan Supaya awet muda Awet panjang umur Ada catatan di bawah ini Tidak boleh ditiru di rumah Tetapi menjadi rendungan kita adalah Akan tetapi garam Tetap garam Tidak pernah menggarami Terang menjadi terang Tetapi justru Membuat orang lain silau Melihat ke depan Akhirnya garam menjadi Kehilangan rasanya Garam yang ada pada saat ini Berbeda dengan garam dahulu Dahulu bisa kehilangan Keasinannya Ketika Tuhan Yuskatakan Ketika garam itu Kehilangan rasanya Untuk apa lagi Bukankah lebih baik Dan dibuang dan dihinjam Orang lain Bisa gak kita kehilangan garam? Bisa Roh kudus Yang hingga kepada Saul Tuhan memberkati dia Tuhan yang memilih dia Tuhan yang memanggil dia Roh yang hingga kepada Saul Akhirnya roh kudus itu bisa hilang Kepada Daud Kenapa? Karena roh itu Karena Saul Memelihara kebencian Memelihara kecemburuan Kepada Daud Roh kudus Yang ada Roh Tuhan Yang ada di dalam Saul Ketika Saul Tidak memelihara hatinya Roh Tuhan Akhirnya keluar dari Saul Dan hingga kepada Daud Saudara-saudara juga demikian Katanya mertua sekarang Sering cerita Menantu sekarang Berbeda dengan menantu dulu Kalau menantu dulu Bangun dia pagi-pagi Mertuanya masih tidur Dia bangun Semuanya sudah beres Semuanya ketika Mertuanya belum bangun Menantu zaman sekarang Jangan harapkan kayak gitu lagi Mertuanya dulu bangun Beres semuanya Baru menantunya bangun Begitu menantunya bangun Dia tanya Mama masa apa Itu cerita Mertu Bagaimana jalan sekarang Akhirnya Dia perangin Nak, nak, sini Nak, nak Kenapa bang Bawa itu Sri Munda sekarang juga Kenapa bangun Bawa sekarang Di rumah kini Kenapa Setelah aku melihat Sri itu Sudah mulai dia Miring lagi Melihat istrinya Roh Tuhan hilang Seharusnya bisa Menggarami Tetapi akhirnya Tidak ada lagi rasanya Saudara-saudara juga Denikin di dalam pekerjaan Ketika ada kekecewaan Ketika ada kecemburuan Doakan di malam hari Tuhan Kenapa dia sukses Jangan bangutung Dia, dia itu kan Benjirat tingkat tinggi Dia itu kan ada Di bawahnya dari kampung itu Itu dia di cincinnya itu Di mata geonya itu Di bawah cincinnya sekarang Akhirnya itu dia disitu Kekuatannya itu Makanya dia bisa naik pangkat Ketika ada kecemburuan Kekesaran dalam hati Roh Tuhan yang ada dalam hidup kita Garam yang ada dalam hidup kita Akan hilang Dan akan hingga kepada musuh kita Kenapa hingga kepada dia Karena ketika dia Tidak kecewakan Di malam hari dia berdoa Tuhan Berikan aku hati sepertimu Memberikan pengampunan Dia selalu melukai hatiku Tetapi ajar aku Berikan pengampunan Maka hinggaplah Roh Tuhan dalam dia Hinggaplah garam yang ada dalam hidup kita Kepada dia Berkat kita juga demikian Seharusnya Tuhan memberkati kita Tetapi karena ada yang masih Menggerogoti iman kita Tuhan tidak mau hingga Dalam hidup kita Akhirnya pindah kepada musuh kita Kenapa? Karena di tengah malam dia berdoa Tuhan ampuni dia Yang telah menyakiti hatiku Adalah saudara yang terkasih Ciri-ciri Orang yang tawar Saya gambarkan demikian Ciri-ciri garam yang sudah menjadi tawar Pemikir yang jitu Satu Penganalisa yang berlian Oh jangan ditanya analisanya Pak Didi seharusnya begini Seharusnya kita mulai seperti ini Tadi itu ketinggian Pak Didi Oh seharusnya Bapak menyalam disini Pemusul yang berapi-api Dia berapi-api Beginilah Begini-begini Tetapi Pelaksana yang penakut Penanggung jawab Yang pengecu Ketika banyak orang yang berkomentator Tapi tidak memberikan solusi Dia bukan menjadi garam Dia bukan menjadi batu sandungan Bukan menjadi batu loncatan Tetapi menjadi batu sandungan Ada ciri-ciri di jemaah disini Pak Nanti saja kita menunjukkan Pelaksana yang penakut Penanggung jawab yang pengecut Tetapi Pemikir yang brilian Penganalisa Yang jitu Pengusul yang berapi-api Akhirnya jemaah Tuhan Hanya bisa mengkritik Tetapi tidak pernah menggerangi Hanya bisa mengkritik Kok bang itu panjang kali udah gak enak pun Ngantuk awal lagi dibuatnya Tapi ketika dia disuruh menjadi strong leader Disuruh dia menjadi WL Disuruh dia menjadi singer Oh jangan dulu lah Suaraku Lagi tinggal di rumah Disuruh berdoa Kamu berdoa dulu ya Apa dia kacang mata aku tinggal Apa hubungannya kacang mata Berdoa Tetapi menjadi pengkritik nomor satu Menjadi protes utangan yang kurang tinggi ke atas Disuruh maju ke depan Tunggu dulu Dan sampai dulu ada tiga yang lainnya Yang terakhir Kehadiran kita Saya Bapak ibu saudara saudari Persekutuan yang lebih akrab Kesaksian yang lebih berdampak Pelayanan yang terasa Sudahkah menjadi akrab persekutuan kita Di busway itu juga persekutuan Persekutuan Orang yang Di dalam busway Tetapi tidak akrab satu dengan lainnya Begitu masuk berlomba-lomba Masuk dengan lain Kayak ada yang mau dikejarnya Kok dorong si dorong sana Tetapi masuk di dalamnya Tidak cakapkan satu dengan lainnya Tidak akrab Semua sibuk dengan Smartphone Persekutu mereka dalam satu Car yang sama Tetapi tidak ada salir sapa di sana Kesaksian yang berdampak Ada yang mengatakan Saya sudah menuju kemana-mana Tapi sudah tak berdampak kesaksiannya Jangan-jangan lain di hati Lain di bibir Seperti korban saya kemarin Ada lagi nih Dia berkesaksian Pergi ke rumah sakit Saya berkesaksian Ada dekatnya kawannya yang sudah sakit Saya bersaksi Kamu itu akan sembuh Tapi kurang dari rumah sakit itu Belum lagi pakaian sepatunya Masih di depan rumah sakit itu Dia katakan kepada temannya Ya lah penyakitnya itu Ngeri kali kan Gak lama lagi Dan hidupnya itu Pasti mati Seperti di dalam rumah sakit Dia akan percaya lah Musjad itu terjadi Tidak ada mustahil Bagi Tuhan saudaraku Ya akhirnya Bagi Tuhan dalam rumah sakit itu Dia katakan Penyakitnya sudah Pahala sekali Tidak ada dampak Lain di bibir Lain di hati Pelayanan yang terasa Sudahkah ada saudara-saudara Yang merasakan pelayanan saudara Jangan-jangan Berlari di tempat Capek saudara-saudara Tapi orang lain Tidak ada merasakan Kehadiran saudara Akhirnya Saudara-saudara yang terkasih Saya harapkan Pulang dari gereja ini Ada pengaruh yang baru Dari wajah kita Orang yang tadinya pulang Dengan wajah yang cemburu Saya harapkan Sudah berubah lagi wajahnya Ada pernah tetangga Begitu Dia bangga Seorang suami katakan Kepada Suami tetangganya ini Dia katakan Istrimu itu luar biasa Baiknya Kenapa? Kayaknya gak pernah marah Di rumahmu Oh ya? Iya Pagi-pagi kami ketemu Selalu senyum dengan saya Apa kabar Pak? Kayaknya suami istrimu itu Luar biasa Ramahnya kepada Sama kamu di rumah Apakah tetangga gitu? Eh Pak Bapak gak tahu Hanya di luar saja Istri itu ramah Di rumah sebenarnya Gak pernah kami cakapkan lagi Gak pernah lagi kami Kaling ketawa sama-sama Hanya di Bapak saja ramah Ada orang suami juga Demikian pergi ke kantornya Ramah sekali Oh ibu Dahlia Kamu itu sekarang Kelihatan bocek Cantik sekali Bajumu cocok denganmu Tapi di rumahnya Istri itu tidak pernah dipuji Dengan pakaian yang sangat Bagus sekali Hanya ramah di luar Padahal saudari yang terkasih Siapakah yang akan memulai Hidup terdampak Mulaikah dari kerja ini? Tidak Orang yang menunjukkan dirinya Oh gitu Untung kamu datang kerja Dengar itu Orang yang seperti itu Itu yang harus pertama sekali Mengalami perubahannya Bukankah jiri-jiri Memang manusia ini Saya pun terkadang demikian Bukankah terkadang Hidup kita ini sangat egois Sekali Mana buktinya? Lihat foto rame-rame Foto rame-rame Nanti kita lihat Nanti foto rame-rame Contohnya di mana? Bukan hanya sekali Nanti dipotong Dua, lima, empat kali dipotong Habis itu setelah dilihat Ada yang satu mengatakan Ini aja dicuci ya Kenapa? Kenapa wajahnya manis disitu? Yang lain pakai mana? Gaknya dia gak peduli Hanya wajahnya saja yang dilihat Coba nanti dilihat Habis itu foto Wajah siapa yang kamu lihat pertama kali? Wajah orang lain gak? Tidak Wajahmu yang pertama kali dilihat Saya juga demikian Waktu dikira Pak Denny Dibotongnya Saya lihat dulu Mana aku disini? Nah itu ciri-ciri memang Itulah kita Pertama kali melihat Dimanakah kita? Waktu kemudian melihat orang lain Saudara-saudara yang terkasih Saya mau tekankan Di korba ini Jangan perbankan imanmu Kepada orang Gadis pujaanmu yang berbeda imanmu Pertahankan imanmu Ada orang yang sudah banyak umurnya Datang kepada pendeta Ibu pendeta kenapa? Saya sudah banyak umur saya Ya kenapa? Kenapa Tuhan itu tidak pernah mempertemukan Dengan yang namanya Paulus Petrus Si Imon Tak pernah Ibu Jadi sama siapa kamu dipertemukan? Saya selalu dipertemukan dengan Dengan namanya Muhammadiyah Dengan Abdur Rojak Selalu dipertemukan dengan Apakah ini rencana Tuhan? Tuhan mau saya mempertemukan dia Hati-hati dengan imanmu Ketika Tuhan mau dipertanyakan Engkau mulai memberikan pembelaan kepada Tuhan Maka engkau akan memberikan kebenaran kepada Tuhan Dan akhirnya imanmu akan engkau berjuang berikan Jangan main-main dengan iman Ketika tidak seiman Saudara-saudari Yang tidak seiman pada saat ini dengan gadis pujaanmu Katakan Tuhan ku lebih dasyat darimu Berani gak kita mengatakan itu? Oh masih ragu Enggak, gak ranya Demikian juga Wanita Ada nanti gak pria yang sukses Dia tampan Bagaikan di minggu Tidak begitu Dan di luar juga Sisa langsung Hebat sekali Tetapi tidak seiman dengan kita Kenarikan kita mengatakan Tuhan ku lebih ganteng darimu Ada yang mulai sedang senyum Kayaknya enggak lah Karena itu saudara-saudari yang terkasih Karena itu Pengaturan apa yang akan kita berikan kepada sekitar kita Pertanyakan kepada Tuhan Tuhan aku mau menjadi batu loncatan orang lain Jangan jadikan aku menjadi batu santungan Jangan jadikan aku Tuhan Melewatkan masa-masa ini dengan Berjumat Tapi biarkan kita saling mempengaruhi tempat ini Dan akhirnya kita percaya Tuhan layak akan menjawab Semua kebutuhan kita Amin Kita berdoa Bapak dalam surga terima kasih Tuhan Engkau mengatakan kami bahwa Engkau menjadi kehan dan teman diri Kami percaya kepada Tuhan Kami tahu bahwa Engkau memberikan kemampuan kepada kami Engkau kami tahu Tuhan Bahwa Engkau datang ke tempat ini Engkau hadir dalam iman kami Bukan karena kebetulan Tapi karena Engkau mau memakai kami Dari hal yang tidak mungkin Yang dikatakan dunia ini Menjadi mungkin Dikatakan oleh Tuhan Karena itu Bapak dalam surga Menangkan kami pertama sekali Tuhan Dalam setiap pergumulan kami Dalam setiap permohonan doa-doa kami Kerinduan hati kami Tuhan Melalui hidup kami Keduaarga kami Yang akan boleh membahagiakan mereka Secara kusuh orang yang kami kasihi Engkau pakai kami Tuhan Kami juga bersyukur Bapak Melalui darahmu Engkau Tuhan memberikan pengampuan kepada kami Karena itu Tuhan ajar kami Memberikan pengampuan kepada orang lain Ketika ada orang yang menyakiti hati kami Itu belum sebanding Tuhan Ketika dibandingkan dengan dosa kami Di hadapan Tuhan Karena itu Bapak kami percaya kepada-Mu Engkau lah Tuhan yang kiranya Membukakan jalan bagi kami Melapangkan dada kami Sehingga kami boleh mengampuni satu dengan yang lainnya Memberikan motivasi kepada yang lainnya Bahkan Engkau meminta kepada kami Tuhan Untuk memberikan dampak kepada yang lainnya Karena itu Tuhan kami percaya Bapak Sekecil apapun pengaruh kami Semuanya itu sangat berarti bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil di hadapanmu Bapak Karena Tuhan kami percaya Dari jiwa-jiwa yang akan kami suarakan Kami percaya Rok Tuhan ada dalam hidup kami Terpujilah Engkau Tuhan Hanya bersyukur kami boleh bersebut bersama saudara kami Tuhan Engkau memuatkan mereka Menyaksikan iman mereka Tuhan Engkau mempunyai mereka Biarlah Tuhan setiap panggilan yang ada dalam hidup kami Engkau Tuhan memberikan kekuatan Dalam nama Yesus kami menunjukkan syukur dan berdoa Amin Terima kasih Untuk pelayanan keumahan Tuhan Dan Ibu Meda Deborah Berapa banyak saudara yang diberkati Boleh melarikan tangan Kita beri tepuk tangan Dan kita beri kekuatan Dan kita mau memberikan persimahan Sudah bersedia upload warna putih Di dalam wartajemahan saudara Kita memberi di dalam upload tersebut Dan saya mengundang Pelayan persimahan poli untuk menuju ke depan Saya akan bacakan Timah Tuhan dari Bokoritus Pasal 9 ayat 7 sampai 8 Hendaklah masing-masing memberikan Menurut kerelaan hatinya Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang yang memberi Dengan sukacita Dan Allah sanggup melimpahkan Segala kasih karunia kepada kamu Supaya kamu senantiasa berkecukupan Di dalam segala sesuatu Dan malah berkelebihan Di dalam pelbagai kebajikan Mari kita angkat Persembahan kita Tangan kita tinggi-tinggi Dan kita berdoa Bapak Inilah ucapan syukur kami kepada Tuhan Kami memberi dengan sukacita Karena engkau telah lebih dulu memberi Untuk hidup kami Dan kami tahu persembahan ini Membebaskan kami dari cinta Akan uang Dan membawa kami mengalami kemerdekaan Dalam keuangan Berkati setiap hati Yang memberi dengan sukacita Juga hamba-hamba Tuhan yang akan mengelola keuangan ini Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan siap memberi Haleluya Amin Ku mahu selalu bersyukur Sebab cintamu padaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Walaupun ni bernongca Bulu pun Perancang Tak mengkasih setiapku Tak menggirai tu Mau bersyukur Tapi tak berpadaku Takkan pernah berubah Hatiku percaya Terima kasih. 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 Terima kasih.